Kepala Staff Angkatan Darat menerima kunjungan beberapa perwakilan tentara Amerika untuk Indonesia terkait hubungan kerjasama militer antara kedua negara, seperti penyediaan perlengkapan militer hingga pertukaran tentara dalam menjalani pelatihan. Salah satunya program Platoon Exchange yang mengirimkan satu SST TNI AD sebanyak 42 orang untuk mengikuti pelatihan bersama 25th Infantry Division di Hawaii, Amerika Serikat. Sebaliknya, US Army juga mengirimkan prajurit untuk mengikuti pelatihan bisatuan TNI AD. Kemudian, kami mempunyai grup yang pergi ke Hawaii, yang akan hebat. Kemudian, kami mempunyai perjalanan pelatihan yang akan datang ke sini. Mereka melakukan karantin mereka sekarang. Terutama tahun ini dengan COVID-19, ini sulit untuk melakukan pada tahun yang normal. Saya akan memastikan saya duduk. Saya akan menunggu mereka ke Indonesia. Saya akan memastikan saya datang dan melawat mereka. Jenderal TNI Adika Perkasa akan berkunjung ke Yonif para Raids 502 Malang bersama salah satu pimpinan AD di Amerika, Major General Braga, untuk memberikan dukungan kepada prajurit Amerika yang tengah menjalani pelatihan di sana.